Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back teman-teman di antregristone channel dan ini adalah segmen analisa pagi segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market khususnya market Bitcoin teman-teman hari ini kita berada di tanggal 16 Desember 2023 ya kita kemarin udah dapat beberapa data salah satunya adalah Fed balance sheet dari Fed teman-teman dimana trennya ternyata mengalami sedikit kenaikan di minggu ini enggak masalah teman-teman toh juga inflasi sudah mengalami trend penurunan kemudian di pedagangan kemarin juga ada beberapa data soal PMI dari Uni Eropa kemudian dari Inggris juga overall trennya ini masih tergolong sideways sih teman-teman naik turun di level tersebut kemudian kalau kita lihat dari Amerika Serikat kemarin juga rilis data soal UNES sorry US manufacturing PMI juga dimana tren trennya mengalami penurunan ini ada penurunan yang lumayan signifikan terhadap ekonomian dari Amerika Serikat kalau kita lihat impactnya sih terhadap pergerakan di XY kemarin tempat turun ya teman-teman tapi sekarang udah mulai sedikit recover dan pelan-pelan di XY ini coba buat tutup gap yang ada di atas karena memang sudah terjadi penurunan yang cukup dalam sejak 3 Oktober kemarin sampai saat ini jadi berpeluang masih ada kenaikan tapi masalahnya kita ada di weekend biasanya market forex akan close di weekend teman-teman Sabtu dan Minggu dia bakalan close dan akan kembali buka lagi di hari Seninnya itu dari kerana ekonomi hari Sabtu hari ini itu nggak ada news yang terlalu signifikan sih menurut saya ya ada FOMC member Bostik yang akan speech teman-teman oh yang sudah speech tadi malam tapi overall ya data ini mungkin nggak akan terlalu memberikan impact lagi terhadap market kemudian kita akan mulai langsung membahas bagaimana sih kondisi dari market Bitcoin khususnya khususnya lewat data on chain ini aku ambil dari inside glassnote.com teman-teman saat ini kita dalam performa yang bisa dibilang hampir berada dalam puncak teman-teman kalau kita melihat dari performa daily Bitcoin pada tanggal mungkin 13 sampai 15 itu ya ketika Bitcoin kemarin sempat menyentuh area 4.000 ternyata disana terjadi selling pressure Desember sell off itu minus sekitar 5,75% dan ada aksi taking profit yang terjadi pada market dalam beberapa waktu terakhir teman-teman that's why pergerakan harga dari Bitcoin itu cenderung mengalami penurunan dan diikuti juga dengan beberapa altcoin yang juga mengalami trend penurunan jadi memang di pertengahan bulan Desember ini ada aksi taking profit yang jadi pertanyaan adalah apakah aksi taking profit ini akan berlanjut teman-teman untuk investor yang mungkin mau merayakan Natal atau tahun baru mungkin mereka mau liburan ya mungkin akan ada aksi taking profit dulu dilakukan teman-teman tapi apakah ini akan diikuti oleh banyak orang ya kita nggak tahu sementara sih memang terlihat ada aksi taking profit tapi apakah besar atau nggak itu menurut saya lumayan teman-teman tapi belum cukup untuk membuat market Bitcoin turun dari 40.000 kemudian market and active investor realize profit kalau kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa memang ada yang sudah mulai melakukan taking profit khususnya mereka short term holder teman-teman short term holder sudah mulai merealisiskan profit kisaran 21% profit mereka ya jadi rangenya di level tersebut untuk Bitcoin nih kalau untuk altcoin nggak terdeteksi di sini jadi intinya short term holder ini rata-rata sudah profit taking kemudian mayor multiple ini juga data yang menunjukkan saat ini kita lagi dalam posisi garis average titik-titik ini teman-teman yang memang kalau kita lihat dari siklus sebelumnya kita tuh seringkali kena reject ketika chart yang warna ungu ini ya menyentuh area titik-titik ini teman-teman dia seringkali kena reject dan ditandai dengan penurunan harga dan kita mengarah atau masih berada dalam level tersebut kita belum tahu pasti nih apakah pergerakan dari Bitcoin bakalan turun atau nggak tapi ada potensial seperti itu kecuali kalau trendnya sudah berhasil melesat naik teman-teman bahkan sampai melampaui level titik-titik itu menunjukkan kita udah mulai dalam fase bull marketnya teman-teman peak bull market itu sudah terjadi pada chart-chart sebelumnya kemudian entry adjust NFT price model kalau kita lihat dari data ini yang ungu ini adalah entry adjust nah jadi Bitcoin itu mengalami atau diakumulasi ketika pergerakan Bitcoin itu sempat menyentuh area sekitar 30 ribuan something mungkin 35 ribu ya itu ada buyers yang cukup banyak yang masuk teman-teman dan mempertahankan harganya sampai di kisaran 45 ribu 44 ribu kemarin dan di level tersebut sebenarnya masih cukup tinggi nih belum ada indikasi-indikasi taking profit yang terlalu besar jadi menurut saya untuk saat ini jangka pendek yang memang kita ada si taking profit tapi apakah itu akan membuat membuat Bitcoin terkoreksi cukup dalam jawabannya belum tentu teman-teman karena memang masih banyak yang hold posisi mereka itu kemudian kemarin kan cukup rame ya kasus tentang kena hacknya aplikasi dari ledger softwarenya kena hack teman-teman dan itu menimbulkan banyak sekali kerugian pada investor dan cukup bisa membuat market crash teman-teman dalam jangka waktu pendek kalau kita perhatikan ini data ya comparison antara 2023 sama 2022 terkait dengan kasus hacking teman-teman ternyata di tahun 2023 ini itu hackernya nggak seganas yang terjadi di 2022 di 2022 itu parah banget teman-teman dan dilihat dari chart ini menunjukkan bahwa kita hanya setengahnya saja jadi artinya penurunan kasus hacker dari 2022 ke 2023 itu turun sampai 50% teman-teman dan ini tentunya memberikan kita indikasi dua kemungkinan yang pertama hackernya bisa dibilang lebih sedikit jadi powernya dia lebih sedikit atau yang kedua kemungkinan adalah kekuatan apa jaringan keamanan jaringan itu makin lama makin kuat teman-teman cyber security-nya semakin kuat karena memang berhasil menumpas menurunkan tingkat hacker yang terjadi semoga sih dengan data-data seperti ini 2024 itu bisa lebih aman ya untuk investor jangan sampai kena kejadian yang semakin parah seperti yang terjadi pada bear market 2022 kemarin ya ini masalah dari ledger memang kemarin ada apa namanya serangan gitu teman-teman dimana aplikasinya juga kena phishing ada phishing attack yang menyerang para pengguna ledger dan ya mantan employ-nya juga kabarnya di kena teman-teman kena kasus hack tersebut ya itu bikin kekhawatiran sebenarnya kalau dari pihak ledger sih mengatakan bahwa gak ada masalah sebenarnya sama hardware-nya hardware-nya aman-aman aja cuman yang bermasalah adalah software palsu teman-teman yang sempat beredar kemarin sehingga menyebabkan ya ada beberapa pihak yang sepertinya mengalami kerugian karena masalah hacking tersebut ripple teman-teman ripple kemarin baru aja meluncurkan white paper terbaru mereka ripple report cbdc digital evolution wah ini keren nih jadi saat ini ripple itu benar-benar bisa dibilang berfokus sama cbdc membangun cbdc central bank digital currency yang tentunya mensupport banyak perusahaan perbankan global gdp present by countries pursuing cbdc project jadi memang ripple ini sudah terkenal dari beberapa waktu kemarin teman-teman beberapa tahun kemarin dimana ripple ini memang identik banget sama yang namanya cbdc dan tentunya pembuatan cbdc di jaringan ripple ini itu punya kekuatan tersendiri ripple bisa dibilang salah satu project yang memang sudah mapan dan juga dengan integrasi cbdc ini sebenarnya kita bisa tahu kalau ripple ini bakalan menjadi project yang cenderung stabil untuk pergerakan harganya stabil sangat strong teman-teman dan kita masih menantikan yang namanya trend penguatan yang lumayan signifikan karena banyak yang mengeluh nih wah itu cardano udah naik tinggi kenapa ripple belum ya tunggu aja teman-teman tunggu aja ripple udah bebas dari kasus sec sudah gak ada apa namanya sentimen soal sekuritas lagi jadi saya rasa ketika momentumnya tiba teman-teman ripple juga akan melesat juga sama seperti coin-coin yang lain cuma memang masalah waktu aja kan yang namanya bunga tidak mekar barengan ya ada yang mekarnya di musim gugur ada juga yang di musim semi ada juga yang mungkin mekarnya di musim dingin jadi macam-macam sebenarnya teman-teman ya itu kemudian kemarin juga ada rejection ini rejection dari SEC jadi ceritanya coinbase itu sempat mengajukan semacam apa ya undang-undang baru atau peraturan baru lah kepada SEC ternyata SECnya nge-reject teman-teman ditolak nih sama SEC tawaran ataupun sebuah petisi yang diajukan oleh coinbase jadi ya kalau kita lihat dari data ini adalah SEC memang menangani menangani pasar sekuritas kripto melalui pembuatan peraturan dan mereka sendiri itu masih mempertahankan regulasi yang lama jadi ceritanya coinbase ini kan pengen mengajukan semacam pembaruan atau penambahan untuk regulasi tapi ternyata tidak mendapatkan approval dari SEC karena memang mungkin SECnya tidak mau terintervensi dari perusahaan perusahaan lain teman-teman dia pengen berada di jalurnya sendiri ya itu memang memang biasa sih giri canceler seperti itu kemudian kemarin juga ada upgrade dari layer zero ini sebuah token atau project yang belum merilis tokennya teman-teman dan layer zero ini salah satu integrasi yang menurut saya sangat-sangat baik ya dan dia sudah merilis untuk layer zero volume kedua yang berarti akan ada upgrade yang akan dilakukan oleh mereka dan mereka juga kabarnya bakalan meluncurkan airdrop teman-teman di 2024 kita belum dapat tanggalnya ya kapan tapi yang pasti ini layak banget untuk dinanti sebuah project yang menurut saya akan sangat-sangat booming kemudian juga ada berita dari Arbitrum kemarin sempat offline katanya 2 jam kurang lebih ya teman-teman ini disebabkan karena Arbitrum itu menutup jaringannya jaringan ethereum layer kedua Arbitrum telah mengalami pemadaman sebagian menurut peringatan situs resmi jaringan jadi memang ada macet teman-teman lonjakan lalu lintas jaringan yang sangat signifikan menurut peringatan tersebut penjelajah blok Arbitrum Arbit Scan menunjukkan bahwa beberapa blok sedang diproduksi namun mereka tampaknya hanya memproses 2 transaksi setiap blok jadi ini adalah bukti apa ya bisa dibilang yang pertama buktinya adalah peningkatan jaringan Arbitrum sangat masif banyak yang projek-projek yang udah mulai masuk ke jaringan Arbitrum sehingga jaringannya padat sesak dan ya ibaratnya sebuah jalan raya teman-teman itu dipenuhi banyak sekali mobil-mobil besar kendaraan-kendaraan yang bikin ya lalu lintasnya terhambat jadi kurang lebih seperti itu ya Arbitrum yang harus dilakukan adalah meningkatkan jalannya melebarkan jalannya supaya lebih banyak lagi yang bisa melalui jalur tersebut dan sementara memang membeludaknya jumlah transaksi yang masuk ini bikin jaringan Arbitrum tutup teman-teman shutdown sementara ya itu tentu saja ini negatif untuk jangka penek ya tapi kalau secara jangka panjang kita melihat bahwa ini sebenarnya adalah peningkatan adopsi yang masuk kemudian ada memtoken SafeMoon yang kemarin drop sekitar 31% karena mereka sudah mengisi untuk kebangkrutan chapter 7 kebangkrutan dari SafeMoon SafeMoon ini memtoken yang memang sempat booming ketika bullrun kemarin teman-teman 2020 2019 itu booming banget ya SafeMoon kemudian apa namanya ya itulah teman-teman project-project yang go to go to the moon jadi ya sekarang udah bangkrut jadi gak bisa bertahan lama memtoken itu umurnya pendek mungkin dia booming untuk 2 kali bullrun setelah itu kita gak tahu teman-teman makanya kalau teman-teman ada yang masuk ke memtoken itu udah harus apa namanya kalau cuan taking profit cuan taking profit memang tidak untuk di hold jangka panjang sebenarnya karena ya risiko-risiko seperti ini tentu saja ini tidak terjadi pada semua memtoken ya tapi sebagian besar terjadi seperti itu teman-teman jadi dia punya hype-nya tersendiri lalu gimana nih untuk progres pergerakan dari market khususnya market bitcoin di pedagangan kemarin gold mengalami koreksi setelah kenaikannya lumayan signifikan S&P 500 pelan-pelan sepertinya udah mulai mentok ya kemarin ada doji candle dan bitcoin itu kemarin mengalami trend penurunan nah kita lanjut lagi ya untuk apa namanya analisa kemarin teman-teman kemarin volume pedagangan bitcoin itu merendah ya setelah kita lihat data dari glass note itu jelas menunjukkan memang ada kecenderungan apa namanya aksi taking profit terjadi dalam jangka waktu pendek cuma kita masih belum pasti sebenarnya kemana pergerakan dari bitcoin selanjutnya teman-teman kalau dari saya sih melihat pergerakan bitcoin ini berpeluang untuk sideways pertimbangan saya itu kayak gini ini adalah siklus yang biasa terjadi pada market sebenarnya ya jadi pergerakan bitcoin itu cenderung kayak sideways gitu tapi indikasi indikasi yang kita bisa temukan adalah terbentuknya pola-pola yang namanya swing low baru atau lower high yang baru teman-teman kalau kita perhatikan dari sini pergerakan bitcoin kita zoom out dia ke time per 4 jam pergerakan pergerakan bitcoin sebenarnya mengalami tekanan jual teman-teman ini aku ganti cat ya kita pakai cat yang ini aja nah ini dia sudah mulai sebenarnya membuat lower high baru teman-teman lower high yang ini itu gagal ditembus ya gagal naik lebih tinggi daripada lower high yang disini teman-teman atau higher low yang disini yang menunjukkan bahwa ya kita sementara ini dalam proses trend penurunan dan kalau kita perhatikan juga dari volume smart money yang biasa aku pakai teman-teman indikatornya menunjukkan trend penurunan volume jadi disini aku semakin yakin memang akan ada fase semacam sideways ataupun mungkin koreksi jangka pendek jadi ibaratnya kalau sideways dia mungkin bentuknya akan seperti ini ya tapi mungkin dia akan tetap respect sama yang namanya level support penting contohnya level support penting itu ada di kisaran 40 ribu untuk saat ini jadi ada kecenderungan sideways ada juga kecenderungan kita ongoing untuk masuk ke fase koreksi jangka pendek teman-teman ini bukan koreksi jangka panjang yang dalam ya mungkinnya cuma akan jangka pendek kalau hal-hal tersebut terjadi maka ya teman-teman bisa untuk prepare untuk melakukan akumulasi berikutnya kalau kita perhatikan dari beberapa pergerakan untuk market sementara ini ada beberapa area level support kuat teman-teman yang bisa kalian pantau level support kuatnya ada di kisaran 34.800 disini pernah menjadi level support penting untuk bitcoin kemudian disini juga kita bisa consider sebagai level support yang kuat ya yaitu di kisaran 40.000 teman-teman ini sangat-sangat strong kalau dari saya sih kemarin ketika bitcoin di 44.000 memang sudah ada aksi taking profit ya kan tapi saya berpotensi akan re-entry lagi nunggu harga yang murah saya nggak targetin harga dalam kemungkinan ya bitcoin bakalan koreksi tapi koreksinya mungkin tidak akan dalam jadi dimanfaatin aja buat teman-teman yang memang mau melakukan akumulasi target saya sih di bawah 39.000 kalau bisa di bawah level tersebut saya akan coba untuk akumulasi pelan-pelan saya cicil ya teman-teman kemudian dari BTC Dominance di pedagangan kemarin juga masih dalam trend kecenderungan mengalami penurunan beberapa coin altcoin itu kemarin udah koreksi seperti Ethereum menunjukkan pasok koreksi GRT CASPA lalu XRP sedikit koreksi nggak apa-apa kemudian juga ada Kelestia ini agak ngelunjak memang teman-teman naik terus terus juga ada Solana yang masih masih kuat teman-teman Solana coin-coin yang lain udah pada koreksi injektif ini all time high terus teman-teman ini project yang sudah all time high baru ya padahal dia belum masuk ke fase bull run udah all time high apalagi ketika masuk bull run teman-teman injektif sangat-sangat menarik kemudian ada Cardano yang kemarin sempat melesat lagi tapi kayaknya udah mulai masuk ke fase koreksi lagi jadi itu sih kalau dari saya untuk bitcoin sementara sideways cenderung korektif kalau teman-teman mau masuk bisa cicil aja pelan-pelan saya rasa pergerakan dari trend penurunan bitcoin ini itu akan membutuhkan beberapa waktu untuk tenang teman-teman masa tenang lah masa sideways tenang mungkin gak akan banyak gejolak juga jadi gitu aja untuk weekend kali ini teman-teman happy weekend selamat liburan selamat bersantai yang udah cuan congratulations yang memang masih tetap mau hold ya silahkan aja teman-teman sementara kita masih dalam fase pre-bull market jadi kalau teman-teman cukup sabar menunggu 2024-2025 saya rasa gak ada masalah sih untuk teman-teman untuk hold top barang kalian selama itu fundamentalnya bagus jadi ya gitu aja good luck teman-teman guys kita punya komunitas diskusi di telegram tempat aku untuk update informasi terbaru di dunia kripto buat kalian yang punya akun telegram yang mau join dan dapat berita-berita terbaru bisa join ya teman-teman linknya ada di kolom deskripsi video ini jadi gitu aja semoga video kali ini bisa bermanfaat dan akhirnya saya Andre terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih